Hasil Drawing, Badminton Asian Games 2023, Nomor Beregu Beregu Putra Di nomor Beregu Putra, tim Indonesia yang menempati unggulan pertama berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga tim Indonesia otomatis melaju ke babak perempat final. Di perempat final, Beregu Putra Indonesia akan menunggu pemenang antara Korea Selatan atau Malaysia. Di draw lainnya, India berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga India otomatis melaju ke babak perempat final. Mongolia akan melawan Nepal. Sementara itu, Hong Kong akan melawan Thailand. Singapura akan melawan Jepang. Chinese Taipei akan melawan Maladewa. Dan tim Beregu Putra China otomatis langsung ke perempat final setelah mendapatkan bye di babak pertama. Di Asian Games 2018, tim Beregu Putra China berhasil meraih medali emas. Sementara itu, tim Beregu Putra Indonesia berhasil meraih medali perak. Dan medali perunggu berhasil direbut oleh tim Beregu Putra Chinese Taipei dan Jepang. Beregu Putri Di nomor Beregu Putri, China yang menempati unggulan pertama berhasil lolos ke perempat final setelah mendapatkan bye di babak pertama. Hal ini juga terjadi dengan tim Beregu Putri Indonesia yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga otomatis melaju ke perempat final. Dan di perempat final, Indonesia akan melawan China. Selain itu, Jepang juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga Jepang otomatis melaju ke perempat final. Hong Kong akan melawan Chinese Taipei. Sementara itu, India akan melawan Mongolia. Thailand berhasil mendapatkan bye, sehingga otomatis melaju ke perempat final. Nepal akan melawan Maladewa, dan Korea Selatan juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga Korea Selatan melaju ke perempat final. Di Asian Games edisi sebelumnya, medali emas berhasil direbut oleh tim Beregu Putri Jepang. Sementara itu, medali perak berhasil direbut oleh tim Beregu Putri China. Dan medali perunggu berhasil direbut oleh tim Beregu Putri Indonesia dan Thailand. Terima kasih telah menonton!